Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel youtube Riana Rez Kitchen Di video kali ini saya membuat kue kering keju yang super ngeju, apalagi kalau bukan kastengel yang jadi kue kering favoritku dari tahun ke tahun Karena rasanya yang enak banget bagi para pecintanya, dengan keju yang melimpah, punya tekstur crunchy, renyah, ngeprul, pokoknya mantep banget Cara membuatnya juga sangat mudah dan simple, tanpa mixer, cuma diaduk-aduk, tanpa cetakan juga Jadi recommended untuk teman-teman pemula yang mau membuatnya di rumah ya Jadi tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita ke tahap membuatnya Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram margarin Teman-teman bisa menggunakan margarin merek apa saja, sesuaikan dengan selera Tambahkan 30 gram atau 2 sendok makan gula halus Lalu kedua bahan ini kita akan aduk menggunakan whisker, sampai tercampur rata selama kurang lebih 2 menit Nah setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 1 butir kuning telur Aduk-aduk kembali sampai tercampur rata sebentar saja ya teman-teman Nah jika adonannya sudah tercampur rata seperti ini, kemudian kita angkat whiskernya Lalu masukkan 80 gram keju parut Dan aduk adonan menggunakan spatula sampai tercampur rata Setelah tercampur rata, masukkan 30 gram atau 3 sendok makan susu bubuk 350 gram atau 35 sendok makan tepung terigu protein rendah, tekan persendoknya seperti ini Saya langsung masukkan saja semuanya ya Aduk kembali menggunakan spatula, ini kita aduk sampai tercampur rata Nanti setelah tercampur rata kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman Kita uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk Nah ini dia adonannya sudah kalis dan bisa dibentuk seperti ini teman-teman Ini sudah cukup Lalu kita akan semprotkan adonan menggunakan spuit seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Di sini saya menggunakan spuit bintang Teman-teman bisa menggunakan spuit yang bentuknya apa saja sesuaikan dengan selera Nah setelah selesai seperti ini sekarang akan saya potong Potong menyesuaikan panjang yang diinginkan ya teman-teman Kita potong semuanya dengan panjang yang sama Dan lakukan hal yang sama sampai selesai Nah jadi ini bentuk castengelnya berbeda dengan castengel yang biasanya ya teman-teman Karena saya kepingin bikin kue kering castengel yang bentuknya berbeda dengan castengel yang biasanya Nah seperti ini ya Nah setelah selesai seperti ini sekarang siap kita oles Di sini saya sudah menyiapkan olesan Ini adalah campuran 1 butir kuning telur, 1 sendok makan minyak sayur dan secukupnya pewarna kuning tua Kita akan oleskan di atas kue keringnya seperti ini teman-teman Dan kita lakukan hal yang sama sampai selesai Setelah selesai semua kita oles sekarang saya beri taburan keju parut di bagian ujung-ujungnya seperti ini Nah setelah semuanya selesai seperti ini sekarang siap kita panggang Di sini saya sudah menyiapkan oven yang sudah saya panaskan terlebih dahulu selama kurang lebih 10 menit menggunakan suhu 100 derajat celcius Masukkan loyang berisi adonan ke dalam oven Lalu ini akan kita panggang dengan suhu 120 derajat celcius Api atas dan api bawah selama 25 menit Atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman ya Masing-masing bisa berbeda-beda di setiap oven Nah setelah 25 menit ini sudah matang Bisa kita angkat dan hasilnya cantik banget teman-teman Lakukan sampai selesai Oke setelah kue keringnya sudah dingin Sekarang siap kita angkat Nah ini hasilnya teman-teman matang sempurna ya Tidak gosong sama sekali Ini matang merata Wow cantik banget warnanya ya Dan setelah dingin ini kue keringnya siap kita simpan ke dalam toples Dan taraaa ini dia hasilnya Kue kering kastengel yang bener-bener enak banget Supernya Ngeprul crunchy dan rasanya ini ngeju banget Ini saya sudah simpan di dalam toples Hasilnya jadi banyak banget ya teman-teman Saya menggunakan toples yang berukuran 800 gram Wow ini dia hasilnya cantik banget Wow bisa untuk suguhan di hari raya nanti ya teman-teman Pokoknya recommended banget untuk teman-teman pemula yang mau mencobanya di rumah Karena ini bener-bener enak banget Wow dari teksturnya aja udah kelihatan crunchy ya Saya cobain dulu bismillah Rasanya bener-bener enak banget teman-teman Renyah ngeprul crunchy dan rasa kejunya ini bener-bener wow mantap banget Dan ini teman-teman kelihatannya teksturnya Wow ini recommended banget Untuk teman-teman pemula Selamat mencoba semoga bermanfaat Oke terima kasih banyak untuk semua yang sudah nonton video ini hingga akhir Dan untuk teman-teman yang baru gabung di channel ini Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian selalu update video-video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video